Ragi viral nih, Deddy Cobusye terkena COVID dan hampir mati Saya sakit, saya sakit, saya kritis dalam waktu 3 hari Dan ada kemungkinan besar meninggal Saya masuk kepada si Tokin, dimana saya bisa meninggal pada saat itu Dan kritis sayanya Nah, ini menurut pengakuannya beliau ya Apa itu? Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Simak video saya ya Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Saya Dutup Sasa, saya akan berusaha untuk terus membagikan info yang penting dan bermanfaat untuk teman-teman Oleh karena itu, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Supaya kalian bisa terus update info kesehatan yang penting dan bermanfaat untuk kalian Nah, yang kali ini saya mau bahas nih mengenai kasus pada Om Deddy Cobusye ya Jadi, beliau kan orang yang kuat ya Jadi, beliau pun juga merasa bahwa tadinya dia tuh mungkin tidak terkena COVID ya Tapi ternyata dia pun terkena COVID dan sampai hampir mati Nah, dia padahal sebelumnya OTG ya Jadi, dia bilang dia tidak menderita sakit apapun Tapi ketika kurang lebih satu minggu setelahnya Setelah virusnya itu dinyatakan tidak ada Dia malah jatuh ke keadaan yang terpuruk, yang buruk ya Dan sampai hampir mati Ini yang dinamakan badai sitokin Nah, badai sitokin ini tuh sebenarnya apa sih? Sitokin itu apa sih sebenarnya ya? Jadi, sebelum kita bahas mengenai itu Saya mau membahas dulu mengenai imun kita Sistem imun kita Jadi, Tuhan kiptakan sistem imun kita itu sebenarnya sangat-sangat hebat ya teman-teman Ada beberapa macam dan memang sangat luas Ilmunya itu terus bertambah Dan memang masih banyak yang belum kita ketahui ya Jadi, kita harus tidak boleh sombong Kita harus terus belajar Masih banyak info-info yang belum kita ketahui mengenai sistem imun kita Bagaimana bekerjanya sistem imun ini Nah, tapi yang sudah diketahui itu Kita memiliki dua sistem imun ya Jadi, sistem imun yang non-spesifik Yang disebut biasanya itu innate immune cell Itu antara lain sel netrofil, sel makrofa, ya kemudian sel NK Nah, ini merupakan sel-sel yang pertama kali bekerja ketika kita, tubuh kita itu mengalami reaksi radam Entah itu radam dikarenakan kita mendapatkan infeksi, bakteri, virus, parasit, apapun itu Ataupun reaksi radam dikarenakan hal lainnya ya Misalnya kita terluka Nah, lalu ada juga yang kedua itu yang dinamakan sistem imun yang spesifik Ya, tadi kan non-spesifik ya Yang ini yang spesifik yang didapat Jadi, ini tuh antara lain didapat setelah pengenalan dari yang pertama yang tadi Jadi, yang alami yang non-spesifik yang tadi itu ya Nah, yang didapat ini Itu umumnya memiliki sel memori Ini memiliki sel ingatan Itu ada dua, yaitu limfosit B dan limfosit T Nah, limfosit B ini yang nantinya akan menghasilkan antibody Sedangkan limfosit T itu yang nantinya bekerja untuk memakan dari kuman maupun virus ya Nah, jadi keseimbangan itu sangat perlu dalam sistem imun kita Sedangkan si sitokin ini apa? Nah, sitokin ini sebenarnya zat-zat yang dihasilkan oleh si sistem imun yang non-spesifik Ini si netrofil, makrofas, LNK Mereka menghasilkan sitokin yang sebenarnya itu awalnya baik Awalnya itu perannya itu baik untuk mendatangkan si sistem imun yang kedua Yang si sel limfosit B dan limfosit T itu ya Jadi, perannya itu sebenarnya tujuannya itu ingin meredakan keradangan yang ada di tubuh kita Namun, ketika reaksi keradangannya itu berlebihan Itulah yang dinamakan badai sitokin Nah, jadi ibaratnya ya Kalau misalnya ada kecurian di dalam satu rumah Nah, kalau baik-baik saja itu kan polisi akan datang Dan kemudian si maling akan ditangkap Nah, kemudian aman-aman saja gitu ya Nah, tapi reaksi yang berlebihan ini itu ibaratnya polisi itu malah mengebom rumah itu Nah, jadi rumah itu pun hancur Nah, begitu juga dengan tubuh kita Tubuh kita jadi hancur ya Jadi rusak Karena kan sebenarnya tujuan awalnya itu ingin baik Ingin meredakan keradangan yang diakibatkan si virus itu sebenarnya Nah, tapi memang segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya Nah, jadi badai sitokin ini sebenarnya sudah dikenal sejak sekurang lebih 27 tahun yang lalu ya Waktu itu awal mula itu orang-orang mendapatkan transplantasi Lalu ada orang-orang tertentu yang dia tidak bisa mendapatkan transplant Karena terjadi reaksi imun yang berlebihan terhadap transplantasi itu Sehingga dia harus mendapatkan obat-obatan untuk menekan sistem imunnya sendiri ya Nah, badai sitokin ini pun juga muncul di beberapa penyebab ya Jadi tidak cuma dikarenakan infeksi bakteri maupun virus ya Jadi bisa juga dikarenakan adanya pengobatan Jadi pengobatan-pengobatan tertentu yang menimbulkan badai sitokin Bisa juga dikarenakan kanker Nah, jadi banyak ya memang ya Nah, yang diamatin di covid ini memang dikarenakan virus SARS-CoV-2 ini ya Dan biasanya itu muncul di hari ke-5 sampai hari ke-7 Jadi tanda-tandanya itu biasanya ada demam Jadi yang sebelumnya itu demamnya udah gak ada ya Kan biasanya kan covid itu kan sekitar 2 harian mungkin demam ya Udah gitu udah turun demam ya Tapi kemudian pada hari ke-5 itu mulai muncul lagi demamnya Mulai ada lagi batuk yang riak berdahak ya Kemudian mulai ada lagi sakit kepala, ya sesak Nah, itu merupakan tanda-tanda dari badai sitokin ya Nah, badai sitokin ini pun juga diamati pada sepsis ya Juga diamati pada demam denggi ya Nah, jadi kan pada demam denggi ada beberapa pasien yang kemudian jatuh kepada keadaan demam berdarah denggi Nah, ini sama itu dikarenakan sistem inflamasi yang berlebihan di tubuhnya ya Nah, jadi memang banyak hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kenaikan sitokin ini ya Nah, bagaimana dengan vaksin itu sendiri? Apakah vaksin bisa menimbulkan badai sitokin? Nah, yang jelas vaksin itu memang sudah menurunkan angka kesakitan dan kematian ya Jadi memang dari yang saya pelajari Vaksin itu terutama untuk vaksin coronavirus ya Bisa menghindari seseorang dari kesakitan yang parah, juga kematian akibat covid ya Nah, tapi ini saya ada baca jurnal mengenai vaksin yang mengindus Atau vaksin yang mengakibatkan terjadinya sitokin liris ya Jadi sitokin liris sindrom Nah, ini pada vaksin mRNA yang diberikan terhadap binatang Jadi ada sembilan binatang kera yang setelah mendapatkan vaksin mRNA ini Ternyata timbul akut respiratory distress syndrome Jadi timbul sesak nafas akut yang mirip seperti pasien covid ya Dan itu dikarenakan pemberian vaksinasi mRNA Nah, ini ya setelah diamati, diperiksa laboratorium itu ternyata dikarenakan Sitokinnya itu memang tinggi di dalam darah sikera Nah, ini yang dinamakan vaksin yang menginduksi sitokin liris ya Jadi kejadiannya memang tapi sedikit Dan memang masih perlu untuk diamati lebih lanjut ya teman-teman ya Karena memang covid ini termasuk ilmu yang baru Jadi masih banyak hal yang belum kita ketahui mengenai penyakit ini ya teman-teman ya Jadi penelitian mengenai obat-obatan, mengenai gejala sakit ini pun masih terus diteliti Oleh karena itu, terus ikutin saya ya Saya akan terus memberikan informasi penelitian up to date yang terbaru mengenai hal ini Jangan lupa juga untuk like video ini Kemudian juga share video ini ya teman-teman Supaya lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan Dadah!